Kembali di Selamat Siang Indonesia setelah menuai polemik Presiden Joko Widodo mencabut peraturan Presiden terkait dengan pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras mengandung alkohol pada setelah sasori kemarin. Langkah ini diapresiasi berbagai pihak mulai dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah hingga MUI. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Saya nyatakan dicabut. Langkah Presiden Joko Widodo yang mencabut butir-butir lampiran pada peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang mengatur soal investasi di bidang industri minuman keras mendapat apresiasi penuh dari sejumlah kalangan. Mulai dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI. Apresiasi dari PBNU disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj. Apapun alasannya, apapun bagaimana kami, PBNU menolak, ada investasi untuk industri minuman keras ini. Nah, tapi Alhamdulillah wa syukurlah Presiden Jokowi, Presiden yang menarik, cukup alik, cukup bijak ya, mencabut. Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani perpres tentang bidang usaha penanaman modal yang mengizinkan investasi minuman keras atau miras di empat wilayah di Indonesia pada 2 Februari 2021. Sejak diterbitkan, banyak tentangan dari banyak pihak yang menganggap kebijakan ini banyak mudorotnya. Radika Kurniawan melaporkan untuk NET.